Intro Selamat menunggu jam buka puasa, Om Det, Bang Radit BTW, iklan sirup, kenapa tayang di jam-jam rawan dan cuma di bulan puasa ya? Kan jadi bikin tergiur, itu tuh sengaja, apa gimana? Mohon dijawab ya, Om Det, Bang Radit Cepet banget sih, kan kita harus perlakukan sebagai sebuah tontonannya spesial dong Lapar bos Iya, iya lapar sih lapar, cuman kan kita harus mempersembahkan sebuah tayangan yang lemes sih lemes Cuman kan kita supaya penonton tuh semangat gitu loh Ya bedalah orang puasa sama orang gak puasa, jangan disamain loh Saya juga lemes nih, selamat datang di TTS Udah ya gitu aja ya, ya tinggal dibaca aja ya, debatnya Ya beres ya, google aja lah Iya, pertanyaannya kenapa iklan sirup tayangnya di ramadhan dan jam-jam rawan Itu tinggal google aja Terima kasih semuanya Terus ngaja apa gimana? Ayo hari ini kita akan bahas Kenapa iklan sirup tayangnya di bulan-bulan ramadhan Dan di jam-jam rawan Oh iya, saya tuh udah, saya tuh tau tuh kalo masuk-masuk bulan ramadhan mau puasa tuh saya taunya dari banyaknya iklan sirup di TV Dan selalu yang kayak gitu, iklan sirupnya tuh selalu brand tertentu tuh Iya itu, merek mantan tuh Bukan mantan dong Apa dong? Apa dong? Kalau anda benarkan, tolong benarkan dong Jangan Orang udah berplesetin kok Iya, 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 oke, maaf ya Iya, martan Iya, iya, iya Anda terpancing Saya terpancing, benarkan anda Karena memang posisinya gitu terus Jadi ke bawah Tujuannya cuma buat ini doang Iya, betul Anda pintar juga ya, menjebak saya Saya masuk ke lubang Masuk ke lubang Iya, kenapa tuh? Karena mereka, mungkin ya menurut gue ya Karena mereka tuh tau bahwa orang di jam-jam lagi rawan-rawan mau buka puasa tuh Pengennya tuh, mulut tuh asem, pahit, bau Pengen ya, maksudnya orang-orang mau buka puasa pengennya mulutnya asem, pahit, bau Ya orang gak pengen dong Orang pengennya mulutnya Ada yang pengen, tetangga gue satu doang Karena dia memang begitu ya Jadi penasaran kan Puasa gak puasa begitu dia Itu bukan pengen Dia penyakit kali Bukan pengen kali Beda dong, kalau puasa kan memang seperti itu Orang lagi puasa itu, mulutnya terasa hambar, pahit, gak enak, bau Mereka pengen tuh kayaknya, buka tuh dengan yang Ehh, 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 gitu Kayak gimana? Ehh Terus ngaja, apa gimana? Saya sih pengen buka sama yang kayak, iya seru nih makan nih Saya gak pernah mau buka, ada gak makanan yang ehh gitu gak? Ha, berarti lu gak pernah nikmatin yang ehh, 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 ya udah rasanya bos Lo emang gimana rasanya? Ehh, nikmatnya sama tapi sensasinya git Sensa-sensa nya gimana tuh? Kayak gitu ya? Kalau sensasi-sensa itu terasa masuk tenggorokannya, terasa masuk mulutnya, terasa nikmat. Aduh jadi mau batal saya ini. Anda terlalu deskriptif tadi. Seharusnya nggak gitu-gitu amat. Betar aja lah. Ya jangan lah. Nanggung lah. Bagus berarti. Berarti Anda tahu pemahaman puasa itu jangan gara-gara orang lain, Anda jadi batal. Iya betul. Orang lain mau makan depan Anda, tidak masalah. Iya betul. Silahkan makan, menghargai. Iya karena kemarin saya upload video makan-makan, orang-orang protes. Kenapa? Iya pada, wah ini tantangan nih pas puasa. Ya kan itu kan cuma tinggal masalah orang mau. Banyak orang-orang susah yang tidak bisa makan, puasa tidak puasa tidak protes. Oh luar biasa Om Didi. Aduh orang-orang miskin yang tidak bisa makan, lagi puasa tidak lagi puasa tidak protes. Iya betul-betul. Harusnya kalau mau protes, puasa nggak puasa, orang-orang yang susah makan itu protes sama kita. Tapi mereka tidak protes, mereka menerima, mereka menghargai. Betul. Jadi kalau kita lagi puasa lihat orang makan, silahkan makan. Betul. Lu ngambil, lu salah. Betul. Jadi jangan sampai anda lagi puasa, nonton podcastnya Om Didi. Terus ngelihat Om Didi, ih pengen makan telur nih. Gitu. Kenapa yang makan telur bang? Kenapa telur bang? Kenapa telur? Kan protein, badannya gede. Badannya gede. Pasti aku yang ingin protein juga. Gitu. Ya kan tuh. Ya kan tuh. Menurut kan ya. Dia ketawa gede banget karena maksudnya itu. Sebenarnya ketika lu bikin ngomong telur gitu, gua nggak terseinggung. Oh iya lah. Tapi ketika dia ketawa itu. Itu dia. Dia ketawa sampe mas keren turun lu tadi barusan. Kayaknya tuh sengaja gitu dia ketawa. Iya iya. Kalau lu mah jelas protein dong. Protein? Badan gede. Protein. Bukan yang lain dong. Enggak dong. Enggak. Enggak mungkin. Radit kan temen gua. Enggak mungkin. Enggak mungkin lah. Tapi kalau orang ketawa nih nyinggung banget. Iya. Soalnya badan gede itu kenapa harus diketawain. Kenapa? Apa salahnya? Iya. Seharusnya kayak badan gede. Tapi ini mas-masnya gini. Gitu. Sengaja tawanya tuh tawa-tawa mengugah. Dia panik beneran. Dia takut beneran. Aduh. Aduh. Aduh ya Allah astaga. Ntar gua kirimin bunga. Turut berduka cita. Oke iklan sirup nih. Karena orang-orang temakan sama iklan. Bukalah dengan yang manis. Buka dengan yang manis. Buka dengan yang manis. Buka dengan yang manis. Akhirnya orang. Oh buka tuh harus yang manis. Yang segar-segar gitu. Sebenernya buka itu jangan pake yang manis. Iya. Cuman itu buat topik episode lain. Bukan yang ini. Itu kan sama. Itu kan manis Bang. Oh iya sih. Cuman takutnya kan yang dibahas malah itu. Udah oke Bang. Karena strategi marketing aja. Orang lagi. Gak mau. Anda baca aja. Gak mau. Anda berpendirian teguh ya. Baca itu di situ tuh. Gak mau. Gak mau. Anda baca itu di situ tuh. iya coba kalau lu lagi coba iklan sirup tuh hanya tank di bulan puasa karena mereka tuh punya strategi marketing sebenarnya apa itu namanya belum baca dong punya strategi marketing jadi mereka tahu tuh iklan ini dinamakan dengan bursting Oh iya cocok digunakan oleh brand yang punya produk kategori produk musiman iya ih gila kita hafal banget ya seperti tidak membaca contohnya obat nyamuk di zaman nyamukan nggak adalah nyamuk hujan-hujan nyamukan loh kecoa hujan keluar nyamuk hujan keluar nyamuk loh kalau kalau hujan nyamukan kalau hujan keluar nyamuk ya terus hubungannya apa makanya obat nyamuk biasanya ada di musim-musim hujan nggak pernah ada iklan nyamuk di musim hujan lu nggak nggak ini saya sumpah nggak ada beneran apa bercanda obat nyamuk itu biasanya dikeluarkan di musim hujan kenapa karena musim hujan banyak nyamuk mereka tahu makanya keluarnya banyaknya nggak ada hubungannya hujan sama nyamuk Omde Oke pernah lihat iklan obat nyamuk di selain bulan hujan ya nggak mungkin pernah saya nonton ada iklan obat nyamuk keluar nggak hujan iya tetap musim hujan November waktu itu hujan musimnya sih Iya nggak mungkin obat nyamuk tuh April nggak ada sih strategi marketing masa iya sih emang emang nyamuk cuman keluar pas hujan hujan ya kan emang lagi ramadhan ngapain lagi mau buka puasa iklannya obat nyamuk Anda mau ngapain masa berbuka dengan obat nyamuk kan enggak gimana sih ini namanya strateginya bursting Oke saya percayanya sama dia mau iklankan iklan iklan tertentu nggak mungkin dong misalnya lagi tidak ada pilkada ada orang pasang iklan pilkada nggak bisa oh ya bener sih kalau itu sih masuk akal berarti iklan sirup ini memang di momen tertentu di bursting tuh di dibanyakin gitu dibanyakin jadi itu strategi supaya orang tuh masuk kedalam momen-momen tertentu tersebut merasa bahwa mereka membutuhkan hal tersebut di saat-saat mereka lagi diam nonton TV mereka butuh oh pas sosialannya dapat mereka beli mereka kepingin mereka beli nunggu beduk juga iya kan kan kalau orang zaman dulu lihat di TV nunggu azan maghrib kan jadi sambil nunggu untuk berbuka makanya iklan sirupnya muncul apa sih oke obat nyamuk pas lagi musim hujan ya iya kan itu kan ditaro nya kan pas mau azan orang kan lagi nontonin TV nih kira-kira mana nih azannya gua udah siap-siap mau buka dihajar lah pakai iklan sirup gitu loh maksudnya beduk apa kan beduk maghrib kan biasanya kalau azan maghrib kalau awalnya kan ada beduk dulu ya aku nunggu beduk tuh apa urusannya sama iklan mantan mau nyebut merek enggak ya kan dia sambil nungguin jadi dia fokusnya ke TV begitu ada iklan sirup dia jadi masuk ke otak dia Oh berbuka sirup gitu ya inline sama tadi yang tadi saya terangkan itu iya gitu dia cuma mau ngulangin dengan kata-kata yang berbeda iya biar klien saya ada kontribusi juga gitu sih makasih udah dibuka semuanya ya Om Deddy ya emang jadi jam-jam prime time-nya itu memang lagi jam-jam orang lagi nungguin buka puasa gitu itu hebat banget ya iya dong bacanya kapan sih belajar iya 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 jadi emang jam prime time-nya jam-jam segitu iya iya jadi pengiklan paling banyak di sana yang paling cocok orang lagi kepingin-pinginnya makan terus terapa ini apa kalau di psikologi itu ada namanya apa namanya kayak kalau di hargain effort ada satu reward reward ada insentif iya iya dia lihat itu wah ini masuk ke dalam alam bawah sadarnya secara subconscious masuk ke dalam otaknya subconscious diturunkan ke rasa pengecap dan lidah dan rasa emm gimana gimana deh oh gitu minum sirup gitu ya gini puas gitu dong puas puas ya makasih loh om Deddy loh seru loh kapan lagi ya gue kalau ngeliat om Deddy dirumahnya nonton podcastnya gila kayak serius gitu disini cuman di TTS doang makasih saya menyamakan frekuensi makasih loh oke tapi itu kan omongannya om Deddy kita harus tahu dari ahli kayak gimana jadi memang alasan utamanya itu karena kalau kita tarik mundur bertahun-tahun yang lalu sebelum mereka finally decide to put their ads during ramadhan mereka sudah melakukan berbagai macam strategi media scheduling baik kita dilakukan secara continuity ataupun juga kita sebutnya flighting gitu kan ya ataupun juga dengan mereka melakukan continuity tapi ada satu momen yang dia lebih jor joran tapi itu tidak memberikan sebuah progres signifikan but then during the process they decided to put their ads pada saat ramadhan and surprisingly itu memberikan hasil yang signifikan dalam pembelian dan juga purchase di marketnya sendiri sehingga secara konsepnya mereka bener-bener menerapkan oke we only put our ads during ramadhan dan close to prime time jadi memang itu udah jadi strategi dari perusahaan-perusahaan dan produsen-produsen minuman sirup itu bahwa di waktu prime time ini yang memang close to azan apa waktu azan itu mereka akan memasang iklan mereka dan juga karena mereka ingin apa ya bilang ya kebutuhan akan minuman yang seger pelepas daga dan juga bisa dijadikan apa saja dengan berbagai varian itu bener-bener dimiliki oleh si sirup ini jadi makanya kayak orang-orang secara tidak sadar membuat kayak seperti sebelum minum message juga buat para penontonnya itu bahwa oke next time kayaknya saya harus beli sirup A nih atau sirup B ini dengan rasa ini kayaknya seger banget nih mas mau nanya mas 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 ikmal halo kenapa iklan sirup tayang di bulan ramadhan dan jam-jam rawan tuh karena biar orang tergoda untuk meminumnya menggoda kali ya iklannya lebih seger dari tampilannya itu kan sirup tuh tuangin tuh wuh itu bener-bener menggoda seperti air liur yang menyatu Allah apa sih karena menggoda iman buat menggoda iman kenapa kalau puasa bagi orang dewasa terasa sebentar bagi anak kecil terasa lama berarti yang nanya nih anak kecil kenapa anda tuh kalau masih kecil jangan mainan handphone buat nanya-nanya beginian oh iya bener ya kan mendingan belajar puasa aja mendingan anda belajar aja puasa nggak usah banding-bandingkan puasa anda dengan orang lain pahala anda dengan orang lain dosa anda dengan orang lain anda hidup-hidup anda nggak usah ngurusin orang lain orang lain punya jalannya sendiri masalahnya sendiri kebahagiaannya sendiri pahalanya sendiri doanya sendiri itu orang lain jadi nggak usah banding-bandingkan puasa anda dengan orang lain orang lain punya masalahnya pribadi-pribadi anda punya masalah pribadi-pribadi ya kan kesulitan anda saat puasa bisa juga bukan kesulitan mereka wanita-wanita lagi hide nggak bisa puasa anda mau ngurusin ya oke ini anak kecil itulah rasanya dimarahin kepala sekolah ya barusan kalau kalian rasain gitu ya itu kira-kira kan anak kecil kasian dimarah-marahin dia cuma nanya dia ngefans sama kita suka TTS tiba-tiba cuma nanya kenapa sih kak kok buat saya terasa lama anda ini anda ini kan kasian dia kan pasti kayak mentalnya pasti kayak ih kasian eh gitu dia dari kecil udah ngurusin hidup orang oh iya oke lu nggak usah ngurusin hidup orang ya iya dong iya bener lu kalau dari kecil ngurusin hidup orang gedenya kayak kita loh oh iya karena kita nggak ada penting-pentingnya ya eh kemarin tuh pas... kita nih ngurusin apa ini iya pas pulang kemarin saya saya lagi mikir-mikir loh ini kita udah 30 episode lebih loh iya kan begini loh iya iya disekolahkan tinggi-tinggi sama orang tua gua mah jujur aja ya gua kenapa TTS nih gua lanjut terus kenapa TTS? iya mah jujur aja nih ya demi Allah nih gua nih iya waduh karena itu satu-satunya waktu gua bisa bertemu dengan adik ih aduh 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 ngeritonjok gue sama om dedy saya juga kayak gitu saya tuh mau karena satu-satunya saya bisa ketemu orang yang pengen ketemu saya kayak fans dong gue gue turun dong iya nggak maksudnya kan senang bisa ketemu om dedy juga nggak dong anda ketemu orang yang mau ketemu anda kan saya fans anda dong iya itu kan bercanda om dedy itu bercanda saya nggak bercanda loh tadi ya udah saya bercanda tadi maaf ya om dedy ya maksudnya adalah saya senang ketemu om dedy gitu pinjem duit dong nggak nggak jadilah nggak nggak jadilah kok kok gitu lo paling nggak suka sama cowok kalo ngomong senang ketemu sama gua tapi udah begini-begini kenapa? biasanya mau ngapain tuh terakhir kali ketemu cowok begini-begini endingnya nggak enak belum dibalikin ya? sampe sekarang ya? sampe sekarang berapa dia pinjem? banyak ya udah makasih semuanya dadah guys